Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Giliyama Minara kali ini aku mau berbagi tips cara menggambar ya cara menggambar atau menghias kek di atas kek ya Nah ini aku menggunakan teknik oles aja jadi enggak perlu sepuit cuman pakai pisau-pisau untuk menggambar atau mewarnai ya Nah untuk pisaunya seperti ini Nah aku cuman butuh tiga jenis ini ya Bunda nah ini bisa dibeli di all shop all shop atau toko online ya dan oke kita mulai Nah tipsnya untuk menggambar itu alasnya itu harus keras ya jadi kita masukkan dulu ke kulkas setelah kita oles buttercream Nah ini mau aku kasih pewarna merah muda dicampur nanti dengan biru karena ini aku mau warna ungu Nah untuk warna pemandangan pantai itu sesuai selera ya Nah ini karena aku ingin ambilnya itu view sore jadi aku ambil warna ungu untuk gradasinya langitnya ya Nah untuk pewarnanya bisa bebas saja aku ini pakai Raja Wali ya Bunda terus ada kupu-kupu juga Nah ini aku tambahkan juga merah cabe agar nanti warna ungunya agak kemerah-merahan gitu Nah oke kita campur-campur nah jadinya warnanya seperti ini kayak violet ya Oke kita oles oles-oles ingat ya Buddha untuk alasnya itu harus keras kita masukkan dulu di kulkas agar nanti saat kita ngoles itu mudah tidak tidak ikut olesan ya jadi dia itu tenang gitu ya alasnya itu alas startnya Oke sekarang kita buat untuk bawahnya ini aku mau eh warna orange ya orange tua Oke ini aku pakai pewarna Raja Wali dan kita aduk-aduk Nah seperti ini kita ngambilnya ini orange tua ya Oke kita oles-oles nah Bunda-bunda kalau enggak ada pisau itu bisa pakai spatula untuk penghalus buttercream juga bisa ya sebenarnya kalau enggak ada palet seperti ini Pak pisau untuk melukis ndak apa-apa seadanya juga bisa sebenarnya cuman kalau pakai pisau ini enak aja kita mudah untuk mengaplikasikan buttercreamnya ya selanjutnya aku tambahkan pewarna kuning agar nanti warnanya percampuran ada orange kuningnya gitu ya jadi kuningnya itu dari sinar matahari jadi dia eh jadi gradasinya seperti ini jadi cantik nanti ya Oke ini kuning kuning muda ya Bunda kuning muda dari pewarna Raja Wali ya oke Nah untuk selanjutnya aku cetak untuk mataharinya ini aku pakai penutup olive oil atau minyak zaitun ya atau mungkin ada botol penutup botol yang lain bisa seadanya aja yang di sekitar kita nah ini juga aku mau kasih untuk mataharinya pewarna kuning muda dari Raja Wali juga ya Bunda Oke selanjutnya kita perhalus pelan-pelan aja Oke seperti ini kita putar-putar pelan-pelan jangan sampai kita tekan menekannya terlalu dalam ya karena nanti dia tidak bisa bulat gini kalau kita tekan jadi agak ngambang gitu ya Nah selanjutnya kita kasih gradasi untuk mataharinya kita kasih orange agar tampilannya enggak terlalu monoton ya Nah jadi ada gradasi warnanya semburat semburat orangnya gitu ya Oke selanjutnya kita oles-oles oke kita pindah ke laut ya kita membuatnya pakai Raja Wali juga pewarna biru untuk membuat lautnya nah ini kita kasih secukupnya atau setetes itu sudah cukup ini warnanya seperti ini atau mungkin agak mudah juga bisa ya tapi aku maunya agak birunya agak agak gelap gitu oke selanjutnya Oke selanjutnya kita oles-oles seperti biasa ngolesnya enggak terlalu pakai tenaga ya cukup di ngambang aja nah seperti ini ya Bunda ini perlu latihan ya Bunda jadi silahkan menonton videonya sampai habis sambil latihan ngoles-ngoles gitu nah ini juga saya juga masih belajar jadi ya saya harap maklum kalau mungkin agak belepotan ya gambarnya Oke kita kasih oles-olesan lagi kita rapikan selamat menikmati oke selanjutnya kita kasih tiga dimensi ombak ya ini ombak ombak laut dikasih buttercream putih atau tanpa warna kita kasih di atas-atasnya biru ini jadi kesannya lautnya itu hidup ya Bunda Oke seperti ini kita oles-olesin aja bebas selanjutnya ini aku membuat pasir putihnya ya di sini aku memakai redbell mocha kopi mocha untuk pewarnanya nah ini warnanya nanti agak eh agak ke coklat-coklat abuan gitu ya Oke kita oles-oles selamat menikmati selamat menikmati oke selesai kita kasih pasirnya ini dari biskuit Roma yang sudah aku hancurkan setelah itu aku ayak dengan saringan teh ya Bunda biar pasirnya bisa halus nggak kasar gitu ya jadi teksturnya jadi halus seperti ini jadi bagus eh kita nanti kita rapikan pinggiran-pinggirannya oke seperti ini ya selesai seperti ini eh tampilan dari pasir putihnya ya Nah sekarang kita membuat eh pohon kelapanya ini aku pakai warna coklat tua ya Bunda coklat tua ini aku pakai ini aku pakai pewarna raja wali juga nah ini untuk batangnya aku menggunakan pewarna raja wali coklat tua nah ini kita tarik aja seperti ini ini cuma pakai plastik eh plastik segitiga ya oke selanjutnya ini kita rapikan dengan pisau palet ini untuk melukis nah ini kita halus-haluskan atau kita agak berindil kan gitu agar ada penampakan kayak memang benar-benar pohon kelapa gitu ya jadi nggak nggak halus gitu kita rapikan aja oke selanjutnya kita kasih cetakan untuk pohonnya ya biar nanti rapi saat kita membuat pohonnya untuk mengaplikasikan dan buttercreamnya itu kita cetakan nah ini aku pakai sepuit daun ya Bunda nah ini dari atas ke bawah seperti ini oke ini agak kurang rapi ya nggak apa-apa nanti kita rapikan ya Bunda nggak apa-apa kita langsung tekan aja nah seperti ini nah seperti ini Bunda-bunda banyak yang tanya ya untuk buttercream buttercream itu apa buat sendiri atau beli jadi aku beli jadi ya Bunda untuk buttercream aku beli jadi mereknya lovely itu udah enak dan tidak tidak enak ya nah ini kita rapikan kita ambil kalau terlalu tebal nah seperti ini nah seperti ini oke kita lanjutkan untuk membuat kelapanya ini aku pakai kuning muda tadi untuk membuat mataharinya itu aku buat juga untuk hiasan kelapanya ya buah kelapanya nah seperti ini nah selanjutnya ini kita hias di bagian pinggir-pinggir biar kelihatan rapi ya Bunda nah ini aku pakai sepuit bintang yang kecil nah seperti ini ini ada gambar bunganya gitu biar cantik ini aku pakai pewarna pink dari raja wali atau merah muda ya terus aku kasih pewarna merah juga nah seperti ini biar tampilannya nggak monoton ya Bunda oke tinggal kita kasih daun kemudian kemudian hiasan krep atau kepiting ya, ini bisa dibeli di toko mainan nah hasilnya seperti ini ya bunda cantikan, nah ini mudah banget, untuk pemula juga bisa belajar ya, ini juga saya harus banyak latihan juga jadi maafkan kalau hasilnya kurang bagus, nah seperti ini ini untuk pemula bisa banget, untuk belajar ya seperti saya, nah seperti ini, terima kasih ya telah menonton videonya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh